Sebuah penyedia pengamanan swasta di Batul, Yogyakarta serius menekuni bisnis jasa ini. Hasilnya, jasa pengamanan Mataram Security ini telah dipercaya mengamankan sejumlah event berskala nasional dan internasional. Beginilah aktivitas dari sejumlah anggota Mataram Security, jasa pengamanan swasta saat bersiap mengamankan event berskala internasional Asian Tourism Forum 2023 di Gedung Jogja Expo Center, Batul, Yogyakarta. Sebagai lembaga penyedia jasa pengamanan swasta, Mataram Security yang berdiri sejak April 1998 ini sudah cukup dikenal oleh sejumlah penyelenggara kegiatan berskala nasional. Dengan kantor yang beralamatkan di Dusun Ketonggo, Kalurahan Wonokromo, Plaret, Bantul, Mataram Security memulai menjual jasa pengamanan swasta dengan memperkerjakan 25 orang. Dalam menjalankan tugas pengamanan, jasa pengamanan swasta sebagai mitra polisi ini memiliki tupoksi yang jelas dalam mengamankan sebuah event, sehingga dalam tugasnya bisa selaras dengan aparat kepolisian yang bertugas. Jasa pengamanan swasta ini karena kami sudah berusia 25 tahun ya seiring dengan perjalanan ini, kami sudah mengetahui tupoksinya masing-masing bagaimana kita bertugas di lapangan itu sebetulnya sebagai mitra dari kepolisian dan kita bertugas melayani sebaik-baiknya sehingga tercipta rasa aman dan nyaman. Di anggota kami tercatat 100 orang laki-laki, 15 personil wanita. Salah satu I.O. kegiatan internasional yang menggunakan jasa keamanan swasta mengakui bahwa pengamanan swasta memiliki peran penting dalam kesuksesan penyelenggaran kegiatan. Menurut saya sangat penting ya, kita sangat butuh jasa sekuriti swasta karena untuk pengamanan di dalam kita tidak bisa melipatkan dari kepolisian, jadi untuk di dalam gedung itu menggunakan jasa sekuriti swasta. Banyak sekali ya, di dalam bud masing-masing itu banyak barang berharga juga, terus pelaksanaan ATF 2023 kali ini, kita itu ada pameran seni, lukisan, itu juga kita perlu pengawasan yang ketat, makanya kita membutuhkan jasa sekuriti swasta. Selain memiliki postur tubuh yang memadai, tiap anggota juga dituntut memiliki keterampilan bela diri yang cukup. Selain itu juga harus pandai membawa diri berpakaian rapi, humanis, dan sopan. Boleh minta tanggapannya tentang jasa pengamanan sekuriti swasta yang menjaga pameran ini seperti apa mbak? Ya, mereka menjaga dengan baik, ramah, mereka juga berbaur dengan orang-orang di dalam pameran sini, sopan, juga dipastikan barang-barang kami yang di pameran itu aman. Sukses dengan tugas pengamanan di beberapa event nasional dan internasional, Mataram Security kini juga sudah diminta mengamankan beberapa event besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Bantul, Trisna Purwoko, INews melaporkan.